Intro Teman-teman, Hari Sumpah Pemuda itu diperingati setiap 28 Oktober Dan di tahun 2022 ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda itu jatuh pada hari Jumat Jadi besok, tanggal 28 Oktober 2022 Dan Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari rumusan Kongres Pemuda Yang diselenggarakan dalam kurun waktu 2 hari Yaitu 27-28 Oktober pada tahun 1928 Lalu bagaimana ya sejarah dari Hari Sumpah Pemuda yang setiap tahun kita peringati ini Dan di Tribun News Style ABC hari ini Hakim bakal share ke kamu sejarah Hari Sumpah Pemuda di Indonesia Yaitu setiap tanggal 28 Oktober dan di tahun ini Terjadi atau diperingati pada Jumat 28 Oktober 2022 Berawal dari peristiwa yang terjadi pada 28 Oktober 1928 Dimana para pemuda Indonesia berkumpul dari berbagai daerah untuk mengucapkan ikrar Yang dimana Hakim sudah mengutipnya dari bakesbankpol.pemalangkapbupaten.go.id Saat itu para pemuda berkumpul dan membentuk organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI Kemudian PPPI ini mengusulkan agar Kongres Pemuda diadakan di 3 gedung yang berbeda Tidak hanya itu saja PPPI ini juga mengusulkan agar Kongres Pemuda dibagi dalam 3 kali rapat Nah rapat dari ketiga ini yang menghasilkan Sumpah Pemuda Hakim bakal spill ke kamu rapat pertama sampai ketiga di sini ya Dan rapat pertama itu diadakan di gedung Katolike Jongen Liengenbon atau KJB Lapangan Benteng pada Sabtu 27 Oktober 1928 Kemudian ketua dari PPPI yaitu Sugondo itu memberikan sambutan dan harapan Adanya Kongres ini biar dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda Kemudian acara ini berlangsung dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Muhammad Jamin Dimana Muhammad Jamin ini menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda Menurut Muhammad Jamin terdapat 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia Di antaranya adalah sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan juga kemauan Next, selanjut ke rapat kedua yang diselenggarakan di gedung Osjava Bioskop Pada hari Minggu 28 Oktober 1928 Dan dalam rapat kedua ini topik yang dibahas adalah masalah education atau pendidikan Kemudian Purnomo Wolan dan juga Sarmidi itu memiliki pendapat bahwa Anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan Ada kesimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah Serta anak-anak harus dididik secara demokratis ya Nah ini keduanya sepakat takkan hal itu ya teman-teman ya Akhirnya lanjut ke rapat yang ketiga Itu diselenggarakan di gedung Indonesia's Club Wiskramat Sorry banget kalau salah-salah baca nama-nama zaman dulu ya Pada rapat ketiga ini Sonario itu memberikan penjelasan mengenai Pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan Kemudian Ramelan juga memberikan pendapatnya mengenai gerakan kepanduan Menurut Ramelan itu gerakan kepanduan tidak bisa dibisahkan dari pergerakan nasional Gerakan kepanduan yang diterapkan sejak kecil itu dapat mendidik anak-anak Supaya lebih disiplin dan juga mandiri Nah kedua hal tersebut merupakan hal penting dan dibutuhkan dalam satu perjuangan Saat kongres itu akan ditutup nih ya teman-teman lagu karya Wikerudolf Supratman Yaitu Indonesia itu diperdengarkan dan para peserta kongres Sangat meriah menyambut lagu tersebut sebelum kongres ditutup Akhirnya hasil rumusan kongres diumumkan terlebih dahulu Ada pun para pemuda yang hadir itu mengucapkan hasil rumusan tersebut sebagai sumpah setia Nah pada kesempatan kali ini I want to spill with you the body text dari sumpah pemuda Dan bunyinya itu adalah Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah itu tadi isi text dari sumpah pemuda Dan ada sejarahnya juga sumpah pemuda Yang Hakim sudah melansir dari kemendikbud.go.id Serta bekesbangpol kabupaten pemalang.go.id Semoga bermanfaat buat kamu dan menambah nasionalisme kita sebagai seorang anak muda Thank you for the time Hakim ucapin selamat juga buat teman-teman semuanya Sekali lagi selamat memperingati hari sumpah pemuda Dan ya sebagai anak muda masa depan bangsa ada di pundak kita Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua Dan ya sebagai anak muda masa depan bangsa Dan yang kedua Terima kasih telah menonton